Saudara pagar besi dan lampu penerang waterfront Tambelan Sampit kecamatan Pontianak Timur, banyak yang hilang. Hilangnya sejumlah fasilitas tersebut sudah dilaporkan pihak kelurahan kepada instansi terkait. Pihak kelurahan berpesan agar masyarakat bersama-sama menjaga dan juga memelihara fasilitas umum yang ada sehingga berfungsi dengan maksimal. Lurah Tambelan Sampit, Jimmy menyebutkan, kerusakan pada plat atau pagar besi di waterfront itu diindikasi dicuri orang yang tak bertanggung jawab dengan cara dipotong. Selain besi pagar dan lampu, kabel yang ada juga tak luput dari aksi pencurian. Jimmy mengatakan, separuh lampu penerangan yang hilang sudah dilakukan perbaikan. Sementara untuk beberapa tiang lampu masih ada yang gelap, karena menunggu lampu baru tiba, karena masih dalam pemesanan. Sebab, lampu yang dipakai ada yang menggunakan lampu tenaga surya. Jimmy menduga, pelaku melakukan aksinya pada malam hari ketika warga sedang terlalap tidur. Kejadian ini menurutnya dilakukan secara bertahap dan telah berlangsung lama. Besi pagar waterfront yang hilang, indikasinya memang itu digergaji orang, digergaji oknum, oknum yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan pribadinya. Seperti itu. Dan itu memang selain pagar, ada juga kehilangan kabel. Kabel lampu yang dari tembaga dan juga lampu penerangan tersebut sendiri, banyak yang hilang. Selain rusak akibat hilang, cat yang berada di besi-besi waterfront juga banyak mengalami pudar dan mengelupas hingga berkarat. Tim Liputan TVRI melaporkan. Selamat menikmati.